Yang pemirsa Gubernur Jambil Haris minta Bupati Moro Jambi segera mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan Jalur Tol Trasumatra di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Sebab ada sekolah, madrasa dan pemakaman yang masuk dalam lintasan Jalur Tol Jambi Betung, Sumatera Selatan. Sekolah dan pemakaman itu berada di Seksi 3 Jambi Bayung Lencir. Pembangunan Jalur Tol Trasumatra Transse Jambi Betung sudah mulai dikerjakan, termasuk Jalur Tol di Seksi 3 Jambi Bayung Lencir yang berada di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Namun ada satu titik lahan yang belum dibebaskan, tepatnya di Desa Sepapo, Kabupaten Moro Jambi, sebab ada sekolah, madrasa dan pemakaman di jalur yang menjadi lintasan tol tersebut. Terkait hal ini, Gubernur Jambil Haris meminta Bupati Moro Jambi untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut, karena kewenangannya ada pada pemerintah Kabupaten, sehingga pembangunan proyek nasional itu tidak lagi ada kendala. Saya minta Bupati Moro Jambi untuk segera, untuk itu diproses. Intinya tidak ada masalah sebetulnya. Hanya saja itu kita baru tahu terakhir ini bahwa ternyata ada lintasan yang dilaluinya itu adalah tanah pemakaman, ada madrasa juga. Tapi intinya saya yakin Bupati Moro Jambi Betung itu sepanjang 169, 9,9 km. Namun di wilayah Provinsi Jambi, jalan tol tersebut hanya sepanjang 15,4 km, yang melewati dua desa, yakni Desa Sepapo dan Desa Sungai Landai, Kabupaten Moro Jambi. Saat ini, lahan yang sudah dibebaskan tengah dilakukan land clearing. Pembangunan tol Jambi Betung itu ditargetkan selesai Juli 2024 mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.